Bapak Ibn Rahmat, ini bukti bahwasannya hadis Nabi mengatakan Allah akan memuliakan umat yang komitmen dengan Al-Quran akan diberikan kemuliaan oleh Allah SWT. Nah maka itu bagaimana kita menempatkan Quran ini dalam kehidupan kita, yaitu dengan kita kembali kepada Al, kembali kepada Allah. Bagaimana kembali kepada Allah? Tidak ada yang lain, yaitu dengan cara mengembalikan semua kehidupan manusia kepada manhaj Allah yang termaktub di dalam Al-Quran. Sebab problem-problem manusia ini semua sudah diutarakan, sudah ditulis di dalam Al-Quran. Dengan solusinya, secara praktis, bagaimana untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh umat manusia. Semua sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Yaitu dengan bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai pengatur di alam kehidupannya. Al-Quran menjadi nafas dalam irama gerak dan diamnya. Al-Quran menjadi pusat referensi bagi segala tatanan kehidupannya. Kalau tidak demikian, maka kerusakan yang akan terjadi di muka bumi. Kalau tidak dengan menjadikan Al-Quran sebagai pengatur dalam kehidupannya, maka kesengsaraan akan didapat oleh manusia. Maka manusia akan terbenam dalam lumpur kejahiliahan yang menyembah hawa nafsu selain Allah SWT. Makanya, Al-Quran ini harus difungsikan dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya, tahapannya untuk memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan kita? Satu, dengan beriman. Dua, meyakini. Yang kedua, dengan meyakini kebenaran seluruh isi Al-Quran. Tiga, menyesuaikan diri kita dengan Al-Quran. Yang keempat, menyesuaikan perilaku kita dengan tuntunan dan kepedoman hidup Al-Quran. Coba kita lihat, di dalam Al-Quran disebutkan, ada ayat yang sangat luar biasa. Kita tadaburi. Surat An-Nur, ayat 35. Tentang cahaya di atas cahaya. Apa maksudnya? Mari kita lihat. Di dalam ayat 35, Allah SWT berfirman begini. Allah itu adalah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah, yaitu Al-Quran, seperti sebuah lubang yang tidak tembus. Yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu ada di dalam tabung kaca. Dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan. Yang dinyalakan dengan minyak dari pohon zaitun yang diberkahi. Pohon yang diberkahi itu, yaitu pohon zaitun, yang disebutkan oleh Al-Quran ini, itu tidak tumbuh di timur dan tidak pula di barat. Tetapi dia berada di tengah-tengah. Kenapa demikian? Karena pohon zaitun yang tumbuh di tengah, tidak di sebelah bagian timur, sebelah bagian barat, itu cahaya mataharinya dia dapat sempurna. Dari pagi sampai sore. Sehingga apa? Minyak zaitun yang dihasilkan itu paling baik. Buah zaitun yang dihasilkan itu paling baik. Kemudian hasilnya itu paling baik. Maka disitulah, dibaratkan oleh Allah SWT, cahaya Al-Quran itu seperti cahaya lampu tabung itu yang bagaikan bintang yang berkilauan, dinyalakan dengan minyak dari pohon zaitun. Yang minyaknya saja itu hampir-hampir menerang. Yakadu zaituha yudhiu walau lam tam sesunar. Walaupun tidak disentuh api. Ini perumpamaan cahaya iman dalam hati setiap muslim. Orang Islam, dia sudah punya modal. Punya modal, dikasih cahaya oleh Allah SWT. Dia sudah ada pelitaknya. Nah, modal itu yang ada pada diri setiap kita ini, dia akan semakin baik kualitasnya kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran. Dia tidak berinteraksi dengan Al-Quran saja, dia sudah bagus, sudah bercahaya. Tapi akan lebih nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya yang berlapis-lapis, itu kalau cahaya iman kita ini yang ada dalam hati itu ditambah, dikuatkan, dibesarkan dengan cahaya pengamalan Al-Quran dalam kehidupan kita. Itu seperti yang disimpulkan oleh para ula ulama. Dari mana kita mengambil cahaya itu? Dari rumah-rumah Allah. Makanya, aktivitas yang paling baik di dalam masjid selain sholat itu adalah membaca Al-Quran. Al-Quran itu cahaya, dan masjid itu adalah tempat Allah mengisi cahaya, tempat kita mengisi cahaya Al-Quran itu di mana? Di masjid. Fi buyutin, cahaya Allah itu diletakkan di mana? Di rumah-rumah yang diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Dan orang-orang yang mengisi waktunya di masjid itu adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah dalam surah An-Nur ayat 37, Rijalun Latul Hihim Tijaratun. Yaitu, orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka hanya takut kepada hari kiamat ketika hati dan penglihatan itu menjadi guncang. Bapak-Ibu yang berahmati Allah, itulah kualitas umat yang bercahaya.